dan Kodim, dan para pesesta-staf, usahkan para pemirastaf dalam melaksanakan mekanisme dan prosedur rumpulan pemadar dan staf dalam suatu pelaksanaan operasi yang diawali dengan pelaksanaan langkah-langkah perencanaan dan persiapan operasi dan diakhiri dengan pelaksanaan peropops dalam suatu dinamika operasi lalu penerapan doktrin, taktik dan teknik dalam menghadapi suatu kondisi ancaman yang terjadi. Dengan telah selesainya latihan ini, diharapkan semua unsur yang terlibat dalam latihan kos-kos ataupun di buatan sebuah paksanggau baik yang bertindak sebagai pelaku, penyelenggara, dan pendukung mendapat pengalaman yang berharga dan menjadi sarana dalam meningkatkan kemampuan dan kualitas personil sesuai tugas dan fungsi dan jabatan masing-masing. Pada kesempatan ini, saya juga menekankan agar setelah selesainya pelaksanaan latihan ini kita jangan berhenti untuk berlatih dan mengisi diri dengan kemampuan-kemampuan yang dapat menunjang optimalnya pelaksanaan tugas. Bagi pelaku latihan, saya berharap pengalaman mengikuti latihan posko ini dapat dijadikan sebagai poskal berharga dalam pelaksanaan tugas di lapangan. khususnya pada para pelaku, tadi mungkin sudah diulas sejarah menyeluruh oleh Kasi Om koreksi-koreksi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.